Hai kan dari intertiu kan katanya nggak jaga anak nggak jaga anjing okelah satu bulan saya jaga anak masalah okelah tapi kalau yang anjing memang saya ini nah kebetulan juga kalau suruh mandiin terus alergi Oh terus nah sampai kemarin-kemarin baru kemarin saya ngirim ke bos saya bahwa saya itu kalau mandiin anjing alergi tapi nggak ada respon Nadia lagi loyang kan belum pulang hari ini pulang kayaknya nggak tahu nanti malam terus tetapi sampai sekarang pun nggak ada jawaban apa gimana waktu itu pernah sekali yang pertama si nenek tahu kan saya alergi ditanyakan kenapa matanya kan merah sampai bengkak gitu kan terus dan nanya nanya gitu saya alergi-alergi apa dah saya kan nggak paham kan pertama kali kepaham karena mandiin anjing nah sekali dua kali tiga kali empat kalinya baru saya sadar apa karena anjing ya akhirnya habisnya mandiin anjing saya foto terus disuruh lagi ya saya foto pokoknya kalau ingat ya saya foto gitu kan tapi memang iya berkelanjutan gitu ya nah udah gitu apa namanya kerjaan juga kayaknya apa-apa enggak bersih diulang-ulang padahal di kamera loh oke di kamera gitu loh sama nix X mana X honggung juga ini juga itu dapat majikannya di honggung sini atau seperti apa dulu di sini ini kan kemarin saya kerjakan di satin tiga tahun dua bulan terus sama si nenek dikeluar di terminit karena dianya mau pulang ke Kanada oke nah berarti kan track recordnya bagus hahaha udah kayak gitu saya dikasih ini majikan dari temen cucunya si nenek gitu nah mereka pun bilang enggak perlu jaga anjing enggak perlu jaga anak gitu loh anaknya dua kecil-kecil gaji si lima lima ibu atras udah kayak gitu kan Aduh ya Allah kerjaan apa-apa kadang jadi duit-duit oke lah saya enggak bersih oke saya saya masih lagi lagi terkadang kalau dia lagi pergi loyang itu kamera kan ada anonis kan misalnya kalau saya enggak kerjakan kelihatan juga kan ke kewc sebentar aja langsung di telepon kamu ada di mana kalau enggak di voice cece apa ngomong teman-teman ya Allah kencing aja ya kayaknya kok enggak boleh sampai lima menit berarti kepercayaan masih belum ada Iya jadi saya benar-benar stres ya kadang jaga anak ya kerjaan harus bersih cuma kerjaan saya yang enggak di situ antar jemput anak sama belanja udah itu aja yang lain semuanya cuma saya tinggalnya di rumah bibinya karena saya kan dikasih pilihan tinggal mau sama majikan apa tinggal di rumah bibinya sedangkan kamar majikan kan di atas nah itunya apa tangganya itu licin yang kayak gini licin sedangkan deket jendela jendelanya enggak ada itu tralisnya lah kan saya mikir saya kan udah tua mis tengah malam saya ke belak kencing losok serjun gimana akhirnya pikirnya kayak gitu gitu kan akhirnya saya milih dirumah bibinya ternyata dirumah bibinya juga ada anjing-anjingnya rewelnya minta amplop ya Allah tengah malam amplop putih atau amplop putih atau amplop merah pohonnya semuanya dengerin mbak istres misalnya kita koyang si anjingnya ada suara sedikit aja udah bunyi bunyinya ya kan bikin ini kaget ya otomatis nggak bisa tidur oke nah kamu curhat demi sudi sekedar curhat tapi saya solusinya ada dua nih saya selalu katakan jika kamu berani melangkah nih ada dua resikonya majikan semakin baik atau majikan semakin buruk majikan semakin baik kamu bertahan kalau majikan semakin buruk kamu geret koper sudah siap geret koper siap oke ya kalau memang sudah siap majikan pulang ya udah ngebrick aja nah ini saya mau tanya ngebrick ini saya kan kepingin masih pingin kerja sini kan Umpur berapa jaringan 50 baru 50 ayo Allah kebaru kalau 50 pingin pulang Indonesia atau ke Makau nih ke Makau aja ke Makau aja ya berarti gampang loh bukan masalah besar takutnya kan harus pulang Indom ya untuk sementara kan tidak ditentukan harus pulang Indom jadi yang dilakukan oleh pemerintah adalah keluar dari Hongkong jadi kan bisa ke Makau ke Malaysia ke Singapura kemarin saya juga waktu itu langsung masuk rumah majikan ini iya karena zaman kan statusnya di finish kan kalau ini kan enggak enggak di finish kan juga sih jaman dulu boleh sekarang enggak boleh harus keluar ini peraturan ya jadi saya pribadi itu karena yang saya bukan agent yang agent itu Koko Thomas jadi saya tidak ingin Koko Thomas melanggar peraturan gimana yang tidak beli kerja disuruh kerja Makanya kan saya takutnya apa ini harus pulang Indom apa enggak kalau boleh ke Makau Mas ya Nah kan berarti saya ada harapan palsu sudah siap nge-recover ini saya maunya apa nge-break yang kasih waktu satu bulan apa yang takutnya kalau satu bulan itu dua-dua kemungkinan kalau kamu langsung nge-break bayar majikan tapi kalau kamu nge-break satu bulan kedepan kuat-kuat di sekso majikan saya siap bayar gaji ya oleh melayu nah itu karena saya sebagainya saya setelahnya solusi takutnya kan kalau saya yang langsung nge-break ya korden korden makanya kalau begitu kan saya harus siapkan uang makanya dan ingat nge-break kalau ke Makau itu biaya sendiri ya kalau ditemati Koko nggak usah bayar sama sekali jadi agen saya dulu kan di itu dan sekarang kemarin ini masuk yang majikan ini agennya si majikan tuh jadi saya nggak punya nggak ada jen Oke saya mau nge-break sama Koko Acap dokenya disini berarti kan saya nunggu satu bulan gila biar nanti nggak dibayar langsung saya keluar Oke berarti sudah paham ya jadi Koko langsung ya siap iya saya ini ngobrol sama Koko Oke Yowes makasih Assalamualaikum salam ini kebetulan ngobrol sama Koko Acap dokenya saya ngobrol sama Koko Acap dokenya saya ngobrol sama Koko Acap dokenya ya sudah sudah siap-siap katanya ini kalau mau pulang cuti ke Indonesia bawa paspor iya jelas bawa paspor no kalau nggak bawa paspor maksudnya bawa kontrak kerja ya di bandara ya ya iya iya no oh separang ya dari dulu kalau kontrak dulu kayaknya enggak wajib loh